Kita juga harus menyesuaikan materi-materi yang harus diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Apalagi hukum ini dengan berkembangnya IT yang luar biasa, pasti berdampak terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelanggar, pelanggar-pelanggar pelaku jahatan. Sehingga materi-materi yang diberikan itu juga harus menyesuaikan dengan situasi yang ada di masyarakat. Untuk itu, harapan saya juga bisa lebih dimaksimalkan peran-peran ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu praktek, bisa disenergikan dengan ilmu teori, sehingga pemahaman seorang mahasiswa itu bisa utuh. Aturannya itu bagaimana, landasannya seperti apa, kemudian fakta di lapangan itu perbuatan seperti apa. Sehingga pada saat kita ini lulus, itu sudah relatif siap pakai. Menghadapi permasalahan, kita menganalisa suatu kejadian di masyarakat, itu sudah nyambung. Sehingga tidak hanya berdasarkan acuan-acuan yang bersifat akademi saja. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya, Bambang Sadono, di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi kesempatan untuk berdialog dengan jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang menyiapkan serangkaan wawancara dalam rangka Des Natalis Universitas 11 Maret yang ke-45 Dan mewawancarai selain para pimpinan UNS, juga para alumni yang dianggap cukup berprestasi dan membanggakan almamater. Nah, kali ini saya bertemu dengan Bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmono, SHMH, yang jabatannya adalah Jaksa Agung Muda, bidang pembinaan di Kejaksaan Agung. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, saya sudah mewawancarai Pak Profesor Widyo Pramono, senior penjaringan. Nah, beliau mengatakan begini, Pak Bambang, sekarang di Kejaksaan Agung itu ada 6 Jaksa Agung Muda. Itu 3 orang itu dari UNS. Nah, jadi peranan Pak Kutas Agung UNS ini sudah luar biasa. Nah, pertanyaan kritis saya begini, apakah memang prosentase lulusan UNS yang bekerja di Kejaksaan Agung memang begitu besar? Atau ya, memang kebetulannya saya sekarang yang memimpin dari UNS? Mau gak Pak? Yeh, yeh, Pak Tungun. Alhamdulillah memang lulusan UNS terbanyak sinda, tetapi pernah memang jumlahnya cukup signifikan di beberapa tahun yang lalu itu, tetapi dalam setiap tahunnya prosentase UNS ini yang bergabung di Kejaksaan cukup membanggakan. Tetapi itu sekali lagi faktornya, buat saya bisa beberapa faktor lah. Yang pertama, ya memang kualitasnya bagus, sehingga maklum bersaing. Atau yang kedua, misalnya ini, dari perguruan tinggi-perguruan tinggi yang menurut publik lebih favorit atau lebih baik, itu males jadi PNS gitu, Pak. Sehingga, sehingga saingannya berkurang, gitu lah. Atau jangan-jangan dalam beberapa tahun UNS dengan cepat menyalib gitu, Pak, kira-kira? Kalau saya melihat di beberapa ukuran yang bisa kita lihat di publik itu, Alhamdulillah saya cukup bangga dan boleh dikata kaget gitu, Pak. Bahwa UNS ini relatif menurut saya lebih muda usianya, tetapi kok bisa ngejar dalam urutan kualitas pendidikannya ini bisa bagus gitu. Dan ini sekali lagi buat kami cukup membanggakan, walaupun buat saya pribadi, apapun situasinya kita berusaha membangun semuanya lebih baik, khususnya bisa membanggakan Alhamdulillah dan saya tetap bangga jadi bagian dari UNS gitu. Ya, jadi memang benar, Pak, kalau ukuran yang objektif saja sekarang UNS menjadi PTNBH berbadan hukum yang ke-12. Berarti rengennya sudah 12 besar, kira-kira. Nah, pengalaman penjaringan sendiri gimana, Pak? Karena saya mendapat informasi dari beberapa alumni maupun pro-profit misalnya mengatakan, dulu awal-awalnya itu orang nggak percaya, bahkan banyak lulusan yang begitu lulus itu nggak begitu, apa ya, pede untuk menyatakan bahwa lulusan UNS. Bagaimana, Pak? Ya, tadi saya ini sempat awal mendaftar tahun 89, saya gabung di Kejaksaan itu. Itu masih ada teman bertanya itu yang membuat saya agak, dalam tanda petik sakit hati, begitu. Emang Universitas 11 Maret itu di mana? Wah, saya pikir, saya ini bangga bagian dari UNS kok masih ada orang yang belum tahu gitu terkait Universitas 11 Maret. Nah, tetapi sekali lagi buat saya, apalagi dengan prestasi yang membanggakan, sekarang sudah masuk PTN yang berbadan hukum, ini kan capaian yang tidak simple, butuh effort, sehingga ya tidak ada alasan untuk, kami ini tidak bangga sebagai alumni 11 Maret begitu, Pak. Ya, Pak Bambang Sugeng Rukmono, penegak hukum itu kan tidak hanya mengandalkan kemampuan ya, kemampuan pengetahuan hukum, pengalaman, tetapi juga integritas moral, etika, apalagi kalau sudah di level-level yang tinggi ini kan seperti di aukarium gitu, Pak ya, ditonton orang Sabunari. Nah, itu waktu di kampus dulu ada nggak, Pak, pembekalan semacam itu? Oke. Pembekalan, ya kalau secara langsung itu jelas secara normatif ada di mata kuliah yang diajarkan ya, tetapi buat saya, pembekalan yang saya merasakan membuat saya punya modal untuk merasa matang begitu, yaitu peluang-peluang kita di kegiatan-kegiatan berorganisasi maupun di ekstra kurikuler. Artinya, di sana ada banyak kegiatan kemahasiswaan, Pak. Misalnya, kegiatan di pecinta alam, itu saya kebetulan dulu juga aktif di sana, itu juga mengajarkan kita untuk bisa peduli dan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kepada lingkungan kita, baik itu lingkungan alam maupun kepedulian kepada teman-teman. Kemudian, kemudian juga ada kegiatan misalnya di Menwa atau di Siena dan lain-lain, itu buat saya pembelajaran yang setelah tidak langsung, itu bisa saya dapatkan untuk bisa membangun integritas kita. Dan itu saya rasakan betul pada saat saya sudah mulai terjun, harus berkarya, harus bekerja di khususnya di kejaksaan ini, Pak. Pak, itu kan sejak awal, ini menurut cerita para senior ya, UNS ini disiapkan sebagai kampus benteng Pancasila. Bahkan sampai sekarang pun Pak Ritter masih mengatakan itu cita-citanya sampai sekarang. Apa itu ada hubungannya, Pak, dengan para alumamaternya, dengan para alumnusnya? Kita mesti tahu lah, dilahirkan ini di mana gitu. Dalam hal ini kita dikembeleng untuk bisa sampai dengan sekarang, diawali dengan proses perkelian di serata satu. Dan di sana kita kan juga bisa merasakan, bisa ngalamin bagaimana kita dididik dalam wadah perguruan tinggi di Uni Putra 11 Maret ini, seperti apa materinya, dosen-dosennya, nuansanya, dan seterusnya. Sehingga buat saya, saya bisa melihat bahwa relevansi ini cukup kuat. Dan ini bisa kita lihat dari fenomena-fenomena yang kita lihat sekarang lah, bahwa alumni-alumninya, mahasiswanya, kita bisa melihatnya bahwa mereka ini, saya memandangnya cukup rasa NKRI-nya ini terbangun dan tertata, dengan fondasi yang cukup baik dalam kehidupan pernegara ini. Pak Bambang Sugeng Rukmono sekarang justru tugasnya adalah menjadi Jaksa Gung Muda bidang pembinaan. Jadi berarti tugasnya akan menjaga marwah kejaksaan agung dan profesionalitas para jaksa integritas dan sebagainya. Nah itu apa yang dilakukan, Pak? Ya, di pembinaan ini kan kami mengelola SDM ya, mulai dari lahirnya SDM ini sampai dengan dia bisa bekerja dengan baik. Artinya dalam proses seleksinya kita sudah mulai lakukan seleksi yang transparan, kita anggotabel dan berkualitas, kita saring betul, kemudian demikian pula dengan pembinaan dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas yang bersangkutan, sampai dengan penganggaran dalam pekerjanya, perencanaan kegiatannya, dan seterusnya. Dan di kami ini juga, kenapa, mohon maaf, nomenklatur saya ini Jaksa Agung Muda bidang pembinaan, artinya melekat nama jaksa bukan sekjen. Karena saya juga ikut melaksanakan bagian sistem penegakan hukum, khususnya di ujungnya, yaitu yang membedakan kami dengan kesegjenan, karena kami ini masih menjadi bagian dari eksklusi barang bukti, Pak. Kita ada pusat pemilihan aset, di sana mengelola barang bukti, dan itu bagian dari penahanan perkara, makanya nomenklatur kita masih menempel nomenklatur Jaksa, karena memang itu bagian dari tupu oksi Jaksa yang harus kita laksanakan. Kemudian juga terkait pembinaan SDM ini, kita juga pekalin dengan semua yang dibutuhkan sesuai dengan bidang-bidang yang ada. Kemudian kita juga kerjasamakan dengan beberapa perguruan tinggi untuk bisa mengembangkan dirinya, dan ini memang kita memberikan pilihan kepada kawan-kawan untuk bisa melaksanakan tugas belajarnya dengan baik, sehingga mereka bisa terbentuk SDM-SDM yang berkualitas, yang profesional, dan ya khususnya bisa berintegritas, karena selaku penegak hukum ini, modal utamanya integritas itu harus tinggi. Itu yang harus kita betul-betul bentuk, disamping ya karakter dasar yang sudah bisa kita peroleh pada saat penaringan awalnya. Ya Pak, jadi kalau jaksa atau kejaksaan itu menyeleksaikan masalah, bahkan masalah yang berat, itu sudah jangka biasa. Tapi kalau nanti muncul ada persoalan, misalnya ada jaksa yang jangka bermasalah, nah itu terus kemudian jadi, apa Pak, jadi pemerintahan yang nggak habis-habis. Nah, bagi pendidikan gimana melihat itu? Ya, ini kadang beratnya tugas seorang jaksa yang harus betul-betul bisa arif dalam melakukan penegakan hukum. Artinya, penegakan hukum ini tidak bisa sekedar hitam-putih. Dalam beberapa kasus, itu dibutuhkan kebijakan seorang jaksa untuk bisa melaksanakan tukoksinya dengan baik dan benar dan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sering terjadi misalnya, dari sisi aturan hukum, dia benar gitu. Terkait permasalahan misalnya pencurian kakau yang dinilai, nilainya kecil, dilakukan oleh seorang ibu-ibu yang sudah tua misalnya. Nah, ini kan ditantang betul kearifan yang bersangkutan bisa memproses hukum, tetapi tanpa menyederai rasa keadilan masyarakat. Di satu sisi, dia dihadapkan kepentingan korban. Mungkin pada saat ketangkep, dia ngambilnya cuma lima biji, tiga biji. Tetapi, ini bisa berdampak kerugian yang besar terhadap si korban. Di lain sisi, yang muncul ini kan nilainya nggak seberapa. Nah, itulah tantangannya kadang kita yang harus arif, sehingga seorang jaksa harus bisa menerjemahkan kapan dia harus bertindak untuk menerapkan rasa keadilan sesuai dengan situasi, kondisi masyarakat setempat, sesuai dengan kasus yang harus dia tangani, sehingga sekali lagi apapun putusan yang dia lakukan, langkah-langkah hukum yang dilakukan, itu tidak menyederai rasa keadilan masyarakat. Itu seperti teorinya hukum progresif Sajeptor Herjo itu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi, hukum untuk membahagiakan manusia. Membahagiakan manusia. Pak, ini yang sedang berkembang di masyarakat, ini kan kritik terhadap kejaksaan, yang ketika melibatkan aparatnya, itu tidak menuntut secara maksimal, sehingga ada keputusan hukum yang sampai tiga kali lipat. Nah, ini bagaimana kejaksaan menyikapi kasus ini, Pak? Terhadap aparat-aparat yang diproses di pidananya maksudnya? Iya, kasus pinanggi misalnya kan itu tiga kali lipat. Iya, sekali lagi kita ini kan memproses suatu perkara ini kan dasarnya dari fakta hukum, dari peran yang bersangkutan, tetapi bukan dari opini, Pak. Kadang ini publik yang dilihat hanya dari satu sisi, tetapi tidak melihat dari fakta apa yang diperbuat yang bersangkutan, perannya sejauh mana dalam kasus itu. Memang kadang seolah-olah dalam suatu perkara itu terbuluap, hebat, besar, tetapi dari sisi fakta jidangan yang diperoleh itu tidak sebesar itu, ataupun bisa terjadi sebaliknya. Sehingga seolah-olah ada kontradiktif apa yang sudah diambil keputusan oleh seorang kejaksaan ini dalam melakukan penututan gitu. Tetapi terlepas dari itu bahwa komitmen dari pimpinan kami khususnya di kejaksaan ini untuk melakukan tindakan terhadap aparatnya, itu kita tunjukkan ke publik. Bahwa kalau memang salah ya kita tindak. Itu sesuai dengan bopet perbuatannya, kalau itu kira-kira cukup diproses dengan hukuman administrasi, kita proses administrasi. Tetapi kalau di sana ada unsur pidananya, itu juga diproses pidananya. Ini bukti komitmen kita untuk melakukan penegakan hukum yang tidak pandang dulu dan seperti orang bilang bahwa yang pedang ini bisa menghadap ke luar, bisa menghadap ke dalam, demikian. Itu antara bidang pembinaan dan bidang pengawasan itu, terutama kalau dilihat dari luar ya, saya melihat kan hampir-hampir mirip gitu Pak, hampir berimpinan. Itu yang membedakan sebenarnya apa? Kalau di bidang pengawasan ini kebetulan kan Jaksa Agung mudanya didapat oleh Pak Amrianto itu, ya kebetulan dari 11 Maret juga. Dia ini lebih ke tugas-tugas pengawasan fungsional, artinya lebih ke penegakan disiplinnya di pengawasan. Kalau kami di pembinaan hanya terbatas terkait pembinaan SDM-nya. Sehingga kalau ada SDM yang melakukan perbuatan tercelang, melanggar kode etik, melakukan kesalahan. Pak Jamwas ini yang akan memprosesnya untuk menindaklanjuti terkait ada laporan pengawasan dari masyarakat, ataupun ada kesalahan-kesalahan dalam seorang Jaksa atau pegawai Jaksa melakukan perbuatan tercelang di dalam penegasannya, demikian. Pak itu tiga orang kan jam ini kan dari UNS. Ini satu angkatan atau benda-benda angkatan? Kebetulan saya dengan Pak Ali Mukartono itu satu angkatan. Tapi memang kalau Pak Ali pada saat kuliah, karena kami seangkatan saya sudah melihat itu, bakatnya ada gitu. Kalau teknisnya kuat, beliau memang iya. Dari dulu itu kuat dan terakhir ini, kalau di internal kami ini suka dibilang peraturan berjalan. Jadi kalau ditanya apa itu selalu nyambung aja beliau ini. Itu kelebihannya Pak Ali. Kalau Pak Amir, beliau di bawah saya angkatannya. Kalau enggak salah dua tingkat di bawah saya. Pak, sekarang UNS sudah seperti ini. Tentu kemajuannya sangat luar biasa. Kalau dulu mungkin zaman Pak Bambang Sugeng ini dosen-dosen banyak dari luar. Sekarang kan sudah profesornya juga sudah banyak. Apa saran dan harapan Bapak untuk kemajuan UNS di masa depan? Ya, harapan saya yang pertama yang jelas dari sisi mulai penerimaan mahasiswanya itu bisa dilaksanakan dengan transparan dan akutabel, sehingga bisa terjaring mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang punya kompetensi. Kemudian juga terkait dengan materi khususnya kalau di bidang hukum ini, ilmu ini berkembang terus. Sehingga kita juga harus menyesuaikan materi-materi yang harus diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Apalagi hukum ini dengan berkembangnya IT yang luar biasa pasti berdampak terhadap perbuatan bidangnya dilakukan oleh pelanggar, pelanggar-pelanggar pelaku jahatan. Sehingga materi-materi yang diberikan itu juga harus menyesuaikan dengan situasi yang ada di masyarakat. Nah, untuk itu harapan saya juga bisa lebih dimaksimalkan peran-peran ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu praktek bisa disenergikan dengan ilmu teori, sehingga pemahaman seorang mahasiswa itu bisa utuh. Aturannya itu bagaimana, landasannya seperti apa, kemudian fakta di lapangan itu perbuatan seperti apa. Sehingga pada saat kita ini lulus, itu sudah relatif siap pakai. Menghadapi permasalahan, kita menganalisa suatu kejadian di masyarakat itu sudah nyambung, sehingga tidak hanya berdasarkan acuan-acuan yang bersifat akademi saja. Dulu ketika kita mahasiswa fakultas hukum kan sering, Pak, praktek di kejaksaan, di pengadilan, sampai sekarang masih, Pak? Masih ada beberapa teman-teman yang minta izin praktek di kami, kami sangat support sekali gitu. Artinya saya bisa merasakan kebutuhan apa saat itu yang saya harapkan. Kemudian kalau dulu ini kan kadang agak ribet gitu, harus kemana-kemana-kemana gitu. Nah sekarang saya terus-terang berusaha membuka pintu buat teman-teman mahasiswa khususnya di 11 Maret yang pengen tahu atau pengen belajar, saya sangat terbuka dan sangat support. Karena saya merasakan betul manfaat dengan kita mempelajari, mengetahui dunia nyata dalam praktek peradilan itu. Baik, Bapak Doktor Bambang Sugeng Rukmono, SHMH, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saya terima kasih sekali sudah berbagi. Mudah-mudahan prestasinya terus. Menanjak khususnya alumni fakultas hukum UNS semakin dikenal dan mengabdi untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di mana-mana. Sukses Pak, maturnun Pak. Maturnun, insya Allah maju terus. Maturnun, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax